April 2022 lalu, warganet digegerkan dengan tewasnya Najamudin Sewang, pegawai dinas perhubungan di Danau Tanjung Bungan Makassar. CCTV merekam korban yang kemudikan motor mendadak tumbang setelah diterjang timah panas. Tak tanggung-tanggung, otak dari pembunuhan berencana ini ialah kepala satpol PP Makassar kala itu, yakni Iqbal Asnan. Kala itu, Iqbal mengaku geram menuding korban Najamudin berupaya merebut hati istrinya. Iqbal Asnan bersama tiga anak buah pembunuhannya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum pada sidang bulan Agustus hingga September. Namun, sebelum sempat hadapi akhir sidang, Iqbal dikabarkan meninggal dunia pada Minggu 18 Desember 2022 pagi. Meski tidak menyebut penyebab pasti meninggalnya Iqbal, istri Iqbal meyakinkan, sang suami sudah beberapa hari dirawat intens di rumah sakit Bayangkara. Di beberapa sidang pun, Iqbal memang hadir sambil duduk di atas kursi roda. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terekat hal ini.